PSM Makassar akan menghadapi ujian konsistensi dalam melakoni jadwal padat sepanjang musim 2023 hingga 2024. Tim beralias Juku Eja akan tampil dalam dua ajang, yakni Liga 1 2023 hingga 2024 dan kompetisi antar klub Asia. Dalam waktu dekat, PSM sudah mesti menjalani pertandingan krusial melawan Bali United dalam playoff internal untuk menentukan satu wakil Indonesia di babak playoff Liga Champions Asia 2023 hingga 2024. Laga playoff kontra Bali United itu berlangsung kandang-tandang. Lek pertama akan berlangsung markas Bali United, Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Bali, Selasa, 6 Juni 2023. Beberapa hari kemudian, leg kedua digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Markas PSM, Sabtu, 10 Juni 2023. Agenda tersebut menjadikan PSM dan Bali United sebagai kontestan Liga 1 2023 hingga 2024 yang paling awal mencicipi laga kompetitif. Direktur utama PSM, Sadikin Aksa, tidak mau terlibat terlalu dalam terkait urusan teknis, termasuk bagaimana tim mengantisipasi jadwal padat musim depan. Ia percaya dengan keputusan sekaligus strategi yang diambil pelatih PSM, Bernardo Tavares. Ia juga tak mau ikut campur soal urusan transfer pemain. Sadikin Aksa menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen dan pelatih yang jelas mengetahui kebutuhan tim. Saat ini ada beberapa pemain yang sudah didatangkan manajemen PSM termasuk dua personel asing, Adilson Silva dan Kai Klinares. Sedangkan, untuk pemain lokal baru ada nama Rizky Pelu yang sudah resmi diperkenalkan PSM. Ia bukan sosok asing karena pernah membela PSM pada kurun 2016 hingga 2019 lalu. Saat ini, tim berjuluk Juku Aja itu tengah dikaitkan dengan mantan back sayap Persebaya Surabaya, Alta Balah. Ia dikabarkan akan segera merapat ke PSM dalam waktu dekat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!